Baru-baru ini heboh kabar situs jual-beli pulau, yakni privateislandonline.com yang memperjual belikan pulau-pulau di dunia. Untuk Indonesia, situs ini menjual beberapa pulau seperti Pulau Ajab di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam situs privateislandonline.com, Pulau Ajab seluas 29,9 hektare, dijual seharga 3,3 juta dolar Amerika atau sekitar 44 miliar rupiah. Pulau ini memiliki pantai pasir putih dan belum ada pembangunan. Selain Pulau Ajab, Pulau Toja Una-Una di Sulawesi Tengah juga dijual di situs privateislandonline tanpa cantuman harga. Selain menjual pulau, situs ini juga menyewakan pulau-pulau kecil di dunia. Menanggapi adanya situs penjualan pulau privateislandonline.com, pemerintah memastikan bahwa pulau di Indonesia tidak boleh diperjual belikan. Menteri Kulinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pulau di Indonesia boleh dimanfaatkan sesuai aturan yang ada, namun tidak dapat dikuasai secara penuh. Sementara Menteri Kelotan dan Berikanan Susi Pujastuti juga menanggapi belum ketahui perihal situs tersebut. Sementara Menteri Kelotan Tapi sebenarnya setidaknya bagaimana sih Pak? Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh lah, masa pulau dibeli. Kalau dia mau pakai kan bisa ada aturannya. HGB ya Pak? Ya nanti tinggal dilet aja gimana. Tapi tidak boleh penguasan sendiri pulau ya, tidak benar lah. Masih tindakan untuk yang website-nya itu Pak? Saya belum tahu, lihat dulu. Ya kan kita terus ngomong, ngomentarin, nanti kita sama dengan yang lain, ngomentarin nggak lengkap datanya. Dari aturannya sendiri Pak? Saya belum tahu. Jadi datanya saya baru dengar di running text. Itu aja, jadi saya baru mau periksaan masuk kantoran. Belum tahu saya kasusnya, belum tahu. Sedikit aja ya Bu. Belum tahu. Belum tahu. Nanti saya cari tahu tentang pulau ya. Iya Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.